Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Bintang muda Salzburg dipantau Liverpool dan Manchester City. Siapa? Manchester City dan Liverpool dilaporkan siap saling sikut guna mengamankan bintang muda RB Salzburg, Noah Okafor. Pemain asal Swiss itu di bursa mendatang. Sebelum ketertarikan dua tim tersebut, AC Milan sempat ingin mengamankannya. Calcio Mercato menyebut jika Resoneri tertarik untuk membawa sosok yang sudah mendulang 10 gol dalam 22 laga bersama Salzburg di musim ini, guna merestorasi lini depan mereka yang kian menua. Performa apik yang dicatatkan Okafor pun menarik perhatian dari Manchester City dan Liverpool. Tim yang disebut pertama memang ingin mengantisipasi kemungkinan hengkangnya Roberto Firmino pasca tipisnya kontrak pembawa asal Brazil itu. Bahkan, ketertarikan The Reds kepada sosok berdarah Nigeria juga diperkuat dengan laporan jurnalis asal Belanda Florian Plattenberg melalui lawan Twitter. Sang pemain diklaim memiliki valuasi harga di angka 35 hingga 40 juta euro. Namun untuk saat ini, Okafor masih belum ingin membahas kemungkinannya angkat kaki, lantaran dirinya ingin fokus membela Swiss di piala dunia 2022 mendatang. Ian Somerm dan kolega tergabung di Group G bersama Brazil, Cameroon, dan Serbia. Soal ketertarikan Manchester City, nampaknya hal tersebut hanya isapan jempol belaka, lantaran The Sky Blues tak memiliki urgensi mendatangkan penyerang baru karena lini depan mereka sudah memiliki Erling Haaland dan Julian Alvarez. Utak Atik Sukses Darwin Unes Terbaru Darwin Unes yang mencatatkan brace ke gawang Southampton dalam Premier League 2022-2023. Darwin Unes berhasil mencatat dua dari tiga gol Liverpool ketika mengalahkan Southampton 3-1 dalam pekan ke-16 di Anfield Sabtu 12 November 2022. Darwin Unes sempat diragukan ketika dibeli Liverpool mahal-mahal. Namun, kini pelan-pelan South Stryker membuktikan diri Jurgen Klopp sukses utak Atik posisinya. Darwin Unes dibeli mahal Liverpool dari Benfica pada musim panas kemarin seharga 80 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Di awal petualangannya bersama The Reds, Unes kena petaka. Dirinya dihukum kartu merah di laga keduanya, kontra plus Talpeles. Pemain berusia 23 tahun itu dinilai harus lebih dewasa. Pelan-pelan Darwin Unes membuktikan diri, gol demi gol mengalir dari kaki dan kepalanya. Di Liga Inggris, lima gol dan dua asis dikemas dari 10 laga. Tiga gol juga dikemasnya dari enam laga di Liga Champions. Menariknya, Darwin Unes yang awalnya dipelot sebagai penyerang tengah, belakangan bermain di sayap kiri dan tampil gahar. Unes gantikan posisi Louis Dias yang absen karena cedera dan mantap bekerja sama dengan Roberto Firmino dan Mohamed Salah. Manager Liverpool Jurgen Klopp mengaku puas dengan performa striker asal Uruguay itu. Klopp pun tak pernah ragu dengannya, serta eksperimennya mengutak atik Nunes berjalan mulus. Pergerakannya luar biasa, dia makin terus berkreasi dan akan terus mencetak gol, ungkap Klopp dilansir dari BBC. Nunes bisa bertahan di posisi sayap dan ketika menyerang, dia masuk ke tengah. Tutupnya. Kalau tidak jadi Kapten Manchester City, Gundogan mau saja reuni dengan Klopp. Rumor seputar kontrak LG Gundogan yang akan habis di Manchester City mulai bermunculan. Salah satunya soal kemungkinan sang pemain reuni dengan Jurgen Klopp yang kini menangani Liverpool. Kontrak Gundogan di Man City akan usai pada akhir musim 2022-2023. Sejauh ini belum ada pembicaraan yang intens antara kedua pihak untuk memperpanjang kontrak. Akan tetapi, Gundogan baru-baru ini mendapatkan peran baru yang sangat penting di Citizen. Pemain berusia 32 tahun itu dipilih oleh rekan-rekannya menjadi kapten tim Man City di musim ini. Peran tersebut diakini akan membuat Gundogan bertahan lebih lama di Man City, meski kini dirinya mulai dikait-kaitkan dengan jumlah tim besar di Inggris, salah satunya Liverpool. Rumor tersebut terdengar keren karena Gundogan dan Klopp pernah bekerja sama cukup lama di Dortmund. Lamanya kira-kira mencapai 4 tahun. Sepanjang kerjasama tersebut, Gundogan menjalani total 117 penampilan di semua ajang. 12 gol dan 13 asis juga sudah dibukukannya. Gundogan pun mengaku senang dengan ide tersebut. Jika memang ada kesempatan, ia bisa saja menerimanya. Namun, kepindahan tersebut terhalang oleh larangan kapten yang sedang diembannya. Saya rasa saya tidak menolaknya, reuni dengan Klopp. Semua orang tahu betapa saya menyukai Klopp, ujar dia kepada kicker. Tapi saya sudah menjadi pemain Man City selama bertahun-tahun. Dan sekarang saya yang seorang kapten Man City harus melihat tim rival Liverpool. Tidak, saya tidak membayangkannya, katanya lagi. Pengakuan Virgil van Dijk soal penampilan Liverpool pada musim 2022-2023 aneh. Virgil van Dijk mengaku penampilan Liverpool pada musim 2022-2023 ini terasa sangat aneh. Liverpool sempat tampil menjanjikan di pentas Community Shield, saat itu mereka sukses mengalahkan Manchester City. Namun begitu, kompetisi Premier League berjalan, Liverpool malah terseok-seok dan tak bisa meraih hasil positif secara konsisten. Di sisi lain, Man City melaju dengan jauh lebih mulus. Liverpool awalnya disebut sebagai kandidat juara Premier League pada musim ini. Namun dengan performanya yang amburadul, mereka kini disebut tak akan bisa juara Liga. Penampilan Liverpool kemudian coba tampil di Virgil van Dijk. Ia mengaku bahwa The Reds tampil aneh. Liverpool disebut kesulitan untuk mencapai hasil positif secara konsisten. Van Dijk pun mengaku bingung menemukan apa penyebab terjadinya hal tersebut. Saya akan mengatakan beberapa bulan terakhir ini aneh. Semua orang berusaha menemukan konsistensi. Tidak hanya kami sebagai tim dan sebagai klub, tetapi jika Anda melihat tim lain di sekitarnya, itu sulit. Tidak ada yang benar-benar bisa memahami penyebabnya. Serunya seperti dilansir gol. Virgil van Dijk ternyata memiliki teorinya tersendiri terkait penyebab inkonsistensi Liverpool. Ia mengklaim mungkin ada dua hal yang sangat mempengaruhi performa penembakan. Yang pertama karena gelaran Piala Dunia 2022 yang digelar di waktu yang tak seperti biasanya. Selanjutnya adalah karena faktor jederanya banyak pemain sejak awal musim. Hai hai hai, Kop Indonesia. Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!